Pemirsa KRI Rigel melanjutkan pencarian kotak hitam Sriwijaya Air SJ-182 dengan fokus mencari sinyal. Dan berikut pernyataan dari Komandan Kugus Tugas Keamanan Laut Laksamana Pertama, Yayan Sofian. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Kita saat ini sedang ada di daerah operasi, di mana kita sedang melaksanakan kegiatan SAR and evacuation dari Sriwijaya. Kita sudah melaksanakan diskusi maupun koordinasi, evaluasi bahwa kegiatan tadi malam, baik dari tim surveyor dari Pusir Rosal TNI Angkatan Laut, Bis Lampair TNI Angkatan Laut, Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut, maupun dari Marinir TNI Angkatan Laut, sudah menganalisis apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemarin dan rencana kegiatan hari ini yang akan dilaksanakan. Tadi malam, KRI Rigel sudah melaksanakan pencarian data informasi yang akan digunakan untuk penentuan dive spot-dive spot yang akan ditindaklanjuti oleh penyelam-penyelam kita. Jadi rencananya hari ini, rencana kegiatan hari ini, tim di Selambair nanti akan mengurai, seperti yang tadi malam saya sampaikan ke saudara-saudara semuanya, tim di Selambair akan mengurai tumpukan-tumpukan material dari potongan-potongan pesawat Sriwijaya ini yang kemungkinan besar diduga menimbun black box, black box flight data recorder maupun voice data recorder yang ada di dalamnya. Diharapkan dalam waktu dengkat, kita semua berharap hal ini akan dapat kita temukan, mudah-mudahan. Nah, sebagai informasi bahwa tim surveyor sudah berkoordinasi dengan tim penyelam, ada lima titik alternatif. Kalau kemarin masih segitiga yang dibuat hasil dari pendeteksian hip-hop itu, ada segitiga. Nah, sekarang hasil pendeteksian tadi malam, itu ada lima titik alternatif yang radiusnya sekitar 20 meter. ya, sekitar 20 meter. Nah, nanti Denjaka, TNI Katan Laut, terus kemudian Taifib, TNI Katan Laut, dan Komando Pasukan Katak TNI Katan Laut akan konsentrasi untuk mencari ping ataupun dari apa yang dipancarkan sinyal oleh black box atau mudah-mudahan di dalamnya itu masih utuh dan baik voice data recorder maupun flight data recorder. Denjaka, terus kemudian Taifib, Kopaska, TNI Katan Laut akan menggunakan ping lokator. Sedangkan untuk diselambair TNI Katan Laut itu akan melaksanakan pengurayan, pengurayan material-material, terus kemudian kita akan angkat ke permukaan sehingga memudahkan tim yang untuk mencari black box ini. Namun demikian, pagi ini kita bersyukur dapat menemukan potongan-potongan jenazah yang ada di samping kiri ini. Terus kemudian tadi malam juga, KRI Rijel maupun unsur-unsur yang stand-by di sini, kita manfaatkan untuk mencari, mencari korban-korban. Hari ini hari yang keempat, sehingga tidak menutup kemungkinan korban sudah mengabung, sehingga kita fokuskan selain pencarian di bawah permukaan, yaitu untuk mencari atau mengangkat material-material pesawat Sriwijaya ini, yang nanti akan dianalisis tentunya oleh KNKT. Terus kemudian di permukaan kapal-kapal, di sini masih ada kurang lebih 11 kapal, tidak hanya dari TNI Katan Laut, kita kerjasama, kolaborasi dengan instansi lain, dengan harmonis, demi satu tujuan tugas yang dilaksanakan untuk segera menyelesaikan misi ini. Baik dari Airut, terus kemudian dari Basarnas, terus kemudian dari KNKT juga ada di sini, kita sama-sama, kita sama-sama betul-betul saling bergandengan tangan, sehingga tugas-tugas ini dapat segera diselesaikan. Saya kira demikian rencana yang akan dilaksanakan pada hari keempat ini. Saya mohon doa restunya dari seluruh kawan-kawan, maupun saudara-saudara semuanya, untuk melaksanakan tugas ini secepat mungkin. Dan tadi malam, untuk tingkat akurasi lokasi, KAI Rigel sudah melaksanakan pendeteksian menggunakan magnetometer untuk mencari kontak-kontak yang disinyalir daripada reruntuhan ataupun serpian-serpian. Terus kemudian juga menggunakan alat hip-hop untuk mencari voice sinyal, sinyal yang dipancarkan oleh black box tadi. Terus kemudian menggunakan multi-beam echo sounder, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kontur ataupun posisi daripada kontak tadi, sehingga itu diharapkan lebih akurat lagi. Nah, kita sudah menggunakan magnetometer, hip-hop, terus multi-beam echo sounder, dan sebagainya. Segala sumber daya yang dimiliki oleh KAI Rigel, itu dimanfaatkan untuk terus meningkatkan, melokalisir, lebih detil lagi, lebih akurat lagi, sehingga hal ini mempermudah para penyelam kita untuk menemukan kontak-kontak yang dimaksud, yaitu terutama black box, terus kemudian jenazah-jenazah, dan sebagainya. Terus kemudian reruntuhan-reruntuhan diurai nanti oleh tim di Selampahir. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tadi malam sampai dengan pagi ini dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Saya kira demikian.